Seorang pemain bola basket memiliki tinggi 200 cm, sedangkan tinggi ring adalah 3,6 meter. Jadi ini tinggi dia 2 meter atau 200 cm, dan tinggi ringnya, ini dari sini ke sini maksudnya, itu adalah 3,6 meter. Nah, si pemain ngelempar bola dari jarak 4 meter, jarak horizontal 4 meter. Nah, kemudian asumsikan bola tepat berada di kepalanya lalu dilempar dengan lintasan membentuk parabola, gitu ya, parabola sempurna. Nah, katanya ternyata lemparannya itu memiliki tinggi 3,75 meter, dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain, gitu ya, dari dia nih. Nah, kita diminta untuk menentukan apa nih? Jika lintasannya membentuk parabola, maka bola tersebut akan tepat masuk ring pada saat dia itu ketinggian maksimumnya harus diturunkan atau dinaikkan, gitu. Nah, yang gue gambar di sebelah ini, itu merupakan lintasan yang seharusnya, gitu. Jadi lintasan bola yang seharusnya supaya dia itu masuk ke ring di sini, nih. Ya. Jadi jarak dari pemain ke, apa namanya, ke ring itu adalah 4,4 meter. Makanya di sini sumbu, sorry, titiknya, titik potong kurvanya ini adalah 4,16. Ya. 4 itu berarti sumbu X-nya di sini, 1,6 itu mana? Ini, 1,6-nya, gitu. Nah, dari mana 1,6-nya yang didapat? Kan katanya tinggi ring-nya 3,6, ya kan? 3,6 itu dari ring ke tanah, terus tinggi orangnya 2 meter, ya kan? Jadi 3,6 dikurang 2 meter, nah ini tinggi ininya nih. Nah, dari posisi bola, gitu ya, ya kan? Nah, pas, gitu. Jadi menurut sumbu X, dia 4, menurut sumbu Y, dia 1,6. Lalu, ini XP sama dengan 2,5 meter itu apa? Ini katanya kan, lemparannya memiliki tinggi maksimum 3,75 dan secara horizontal berjarak 2,5 meter. Berarti titik puncaknya 2,5 meter. Pada sumbu X, gitu ya, atau sumbu simetrinya itu 2,5 meter. Nah, karena parabolanya sempurna, berarti supaya dia membentuk parabolanya sempurna, akhirnya ini berapa? Ya, 5. Kan, kalau setengah parabolanya aja dia 2,5, ya berarti untuk mencapai parabolanya sempurna, ya dia harus 5. Gitu, ya kan? Kalau dia 4, gini kan, nanti parabolanya gepeng, gitu kan? Supaya parabolanya sempurna, ya berarti dia harus 2 kalinya XP, gitu. Nah, jadi kita punya ada 3 titik potong ya, 0,0, 5,0, 4,1,6, gitu ya. Dan sumbu simetrinya 2,5 meter. Nah, kita tentukan nih, berapa sih titik puncak dari lintasan yang seharusnya, supaya masuk, gitu. Berikutnya kita cari, apa, nilai A, gitu ya. Nilai A untuk nanti kemudian kita cari tinggi maksimum yang seharusnya, Supaya nanti bulan itu masuk. Nah, jadi kita mencari YP, ya. XP-nya kan itu ada-ada, YP-nya kita cari, gitu. Nah, kita menggunakan titik potong, ya, yaitu yang 4, 1,6 ini ya. Nah, kita gunakan bentuk fungsi kuadrat yang Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X. 2, Y-nya 1,6 sama dengan A dikali X-nya berapa? X-nya adalah 4, gitu ya. X1-nya ya kita menggunakan titik potongnya, yaitu 0,0 sama 5,0, gitu kan. Berarti 0 sama 5 yang kita pakai. Ini 0, ya, 4 min 5. Jadinya, 1,6 sama dengan A dikali 4 dikali min 1. Berarti 1,6 sama dengan min 4 A. Maka A-nya adalah 1,6 dibagi dengan min 4. Maka A-nya adalah min 0,4. Nah, kita kembalikan lagi, ya, ke fungsinya. Jadi, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2, ya. Y sama dengan A-nya berapa? Min 0,4. Dikali, ya, kita masukkan ya. Sekarang, kalau tadi kan titik potongnya 0,0 sama 5,0. Nah, kan kita di sini mau nyari titik puncaknya, ya. Berarti kita substitusikannya X puncak, ya. Ini itu adalah X puncak. Nah, ini tetap tadi titik potong yang tadi. Yaitu, ya, ini gue tulis dulu aja ya. X min 0 dikali X min 5. Jadinya Y sama dengan min 0,4 dikali X dikali X min 5. Maka Y sama dengan min 0,4 dikali, nah X-nya itu tadi X puncak, yaitu 2,5. Ini berarti 2,5 dikurang 5. Maka Y sama dengan min 0,4 dikali 2,5 dikali min 2,5. Berapa tuh? Min 0,4 dikali dengan 2,5 dikali dengan min 2,5. Pasti hasilnya positif, kan? Berarti hasilnya adalah 2,5 meter. Nah, berarti tinggi puncaknya adalah 2,5 meter. Nah, kalau kita hitung ketinggiannya dari bawah, ya. Tinggi dari tanah. Ya, berarti kalau kita mau mencari tinggi dari tanah, maka tinggi puncak para bola ditambah dengan tinggi manusianya atau tinggi pemainnya. 2,0. Berarti hasilnya adalah 4,5 meter. Nah, ya, ternyata tinggi dari tanah itu 4,5 meter. Nah, di soal diceritainnya, ternyata lemparan memiliki tinggi maksimum 3,75 meter. Nah, berarti apa? 3,75 ke 4,5. Berarti harus diapain? Harus dinaikin, gitu. Supaya dia masuk, ya. Jadi, tinggi lemparannya kurang. Karena kan apa? Tadi tinggi yang kita cari, ya, ternyata itu hasilnya 4,5. Ya, sedangkan lemparan cuma sampai 3,75. Jadi, harus dinaikin, ya. Harus dinaikin. Berapa kenaikannya? Ya, berarti di sini 4,5 dikurang dengan 3,75. Berapa 4,5 dikurang dengan 3,75? Yaitu 0,75 meter. Atau, ya, berarti 75 cm. Jadi, harus dinaikin, bukan diturunkan. Ya, dinaikin. Berarti jawabannya adalah sebenarnya sih yang B, ya. Bolehlah, ya. Kita acak-acak opsinya. Berarti di sini 75 cm. Jadi, jawabannya yang B. Oke, semoga bisa dipahami. Sebuah tangki diisi air melalui sebuah keran. Di bagian bawah tangki terdapat lubang kecil, ya. Ini nggak kecil sih sebenarnya, ya. Sama gedenya, mah. Ini cuma, ya, kita anggap kecil, lah. Ya. Terdapat lubang kecil. Sehingga air keluar. Jadi, masuk dari sini. Penuh. Nah, terus keluar dari sini. Nah, volume air yang mengisi tangki, jadi dari sini, nah, itu yang masuk adalah sebesar ini, fungsinya. Dinyatakan dalam fungsi waktu, ya. Jadi, volume air berubah terhadap waktu berdasarkan fungsi ini. Nah, sedangkan volume air yang keluar, itu berdasarkan fungsi ini. Nah, dikatakan apa? Dengan T adalah waktu, sorry, ini bukan menit. Ini detik. Ya, salah kita. Detik, ya. Detik. Nah, tentukan waktu saat volume yang masuk sama dengan yang keluar. Jadi, kapan, ya, kapan volume air yang masuk sama dengan volume yang keluar. Ya. Ini masuk, ini keluar. Nah, berarti kan kalau dia sama, ya, berarti volume 1, ya, harus sama dengan volume 2. Volume 1-nya adalah 2T kuadrat minus 198T plus 4700. Sama dengan 500 plus 2T. Nah, ini berarti akan membentuk sebuah apa? Eh, fungsi. Persamaan kuadrat. Ya, jadinya 2T kuadrat minus 198T dikurang dengan 2T plus 4700 minus 500 sama dengan 0. Jadi, 2T kuadrat minus 200T ya, 4700 dikurang 500 adalah 4200 sama dengan 0. Kita bagi semua ruas dengan 2. jadinya T kuadrat minus 100T plus 2100 sama dengan 0. Nah, kita faktorin, ya, cari bilangan yang kalau dikali hasilnya 2100, kalau di jumlah hasilnya minus 100, ya, jadinya minus 700 dengan minus 300. jadi, T min 700 eh, 70 ya? Kelebihan, sorry, korupsi gue. 70, ya, min 70 sama dengan 0 atau ini 30 ya, jadi ya, atau T min 30 sama dengan 0. Jadi, ini T sama dengan 70 atau T sama dengan 30. Satu-anah second, satu-anah second. Jadi, volume keduanya sama ketika di waktu 30 dan 70 detik. Jadi, jawabannya yang A, gitu. Semoga bisa dipahami. terima kasih. selamat menikmati